kalau kita pun cuman nyalahin yang sana membentarkan yang disini seakan-akan kan kita membeli yang disini pasti kan mereka nonton kalau kita tanyakan di youtube kan itu makanya supaya kita menjaga hati mereka perasaan mereka kita juga harus ada rasa curiga juga dua pelapih ada yang gede ini udah kita langsung aja karena netizen ada komen yang gak gak nih ya kita izin aja langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melihat seh karangkobar ini tadi sudah berjalan jauh kita ini kita jumpa-jumpa kita Alhamdulillah sudah bertemu dengan seh karangkobar ini kita lihat dulu Mas Rai kita lihat dulu aja kita pantau dulu sekarang kan saya nggak tahu kita disini iya kita pantau kita lihat dulu ya nggak papa lah netizen nggak papa kan nunggu sebentar kan iya jadikan ini kan kita sekalian kita lihat dulu nih sahabat-sahabat ya kita lihat dulu nih sahabat-sahabat ya tapi sedang gusuk cikiran ya iya misalnya nggak papa kita tunggu dulu ya kalau kita memang kita sedikit dulu manas ya karangkobar ini gitu habis itu habis itu saya yakin percaya nih yang benar-benar kayaknya kita bertorbat gitu tunggu dulu ya kita lihat dulu aja gimana Mas Raih tunggu-tunggu nggak papa biar aja tuh netizen mau bosin ya intinya niat kami kan baik ya di kalian jangan beranggapan yang enggak enggak nih yang lelet segala macam ya ya sampeannya netizen aku ngomongi seorang saset yang berini gitu ngerti saset aku ngerti Nabi nggak tahu apa jam jam 3 pagi ini kita masih di dalam hutan Oh lagi enak juga masa tiba-tiba kita langsung gitu ya maksudnya kita kita pantau intinya kita kita tidak membelah di sebelah pihak jadi kita harus bersikap adil di bagiannya si Udin kita selidiki ya di situ kita selidiki saya ini curiganya sama Mas Udin ini Mas Udin Udin sama Mas Rayyan ini Mas Raih gitu juga sih sebenarnya makanya kita pantau aja nih tapi kalau Karangkobar ini kurasa tidak mungkin lah kalau Karangkobar ini mencuri ya tidak mungkin beliau ini kan masih kulit banget cikiran itu sahabat-sahabat dan juga apa itu pas di Hai pasti apa namanya Hai pasti pukuli sama Mas Ray sama Mas Rayyan itu tidak apa namanya tidak mau melawan iya padahal kekuatannya itu belum dibuang sama Gosedres sama Abaya itu kekuatannya ini ilmunya ini orang sasur langsung aja sabar Nekijaya tapi saya ini di sini komponen seperti itu tapi saya melihat Karangkobar ini bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat bener apa namanya itu pembentangan suha sudah menyebutkan dua kalimat sahadat dan juga betul-betul lah tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang musyrik perbuatan-perbuatan yang bersekutu dengan iblis bersekutu dengan setan tidak akan diulangi lagi Insya Allah kan jadi kita pantau aja dulu sahabat-sahabat kita lihat dulu ya jadi kita nggak boleh ya ngasal ini aja kita lihat dulu ya saya juga enggak mela sekarang kalau bar dan juga juga saya nggak membela si Udin intinya kita mencari tahu siapa sebenarnya yang salah atau ada barang dibalik semua ini kan gitu kita seridiki siapa yang salah siapa yang benar kalau memang bener ya kita benarkan kalau memang kita salahkan kalau kita pun cuman menyalahin yang sana membenarkan yang sini seakan-akan kan kita membela yang di sini pastikan mereka nonton kalau kita bertanyakan di YouTube kan itu makanya supaya kita menjaga hati mereka perasaan mereka kita juga harus ada rasa curiga juga di dua belah pihaknya gitu ini udah kita langsung aja karena netizen dapat komen yang enggak enggak nih ya kita ikhina-kira sudah selamat wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa saya hari sama Mas Gandin izin saya sebelumnya saya ini kami tadi kami ke dalam tadi kan Prama saya di sana tuh saya kami cari ya kan tadi kita udah semula disana kita matikan live nya ya karena nggak ketemu saya yang terpada kami bicara haluh kan gitu jadi ini ketemu langsung kita lihat kan saya boleh nggak saya ini sebetulnya ada suatu hal yang ingin kami pertanyakan saya di live YouTube seperti biasa itu saya ya udah saya ngadep ke kamera mungkin nggak ya Pak kita ngadep ke kamera biar saudara-saudara kita sahabat-sahabat kita tahu mau ya kalau misalnya mau bicara-bicara saja kalau kita mau ngadep kamera tapi maksudnya saya gini ngadep ke kamera gitu mau nggak jadi biar netizen tuh biar puas gitu biar tahu mereka sampai yang iya enggak mau Hai coba sekarang kovar coba sampai mengatasi kamera biar sahabat-sahabat ini tahu ini benar-benar sekarang kovar gitu mungkin kan maksudnya kalau misalnya saya tuh mengklarifikasi di depan lab streaming kan jadi ya insya Allah bisa selesai gitu saya ini masih menyangkut masalah yang kemarin tapi kami nggak menutuh tapi nggak ada yang menuduh ke siapapun siap lagi ke siapun nggak menutuh cuman kan kalau saya ini memiliki klarifikasi langsung di depan lab kan tuh lebih enak gitu sempat sampai angkara kovar sempat sampai angkara kovar menghadap ke kamera coba sampai angkara kovar coba sampai angkara kovar kalau suara itu banyak-banyak yang bisa menerukan tapi kalau wajah itu nggak bisa tidak bisa maksudnya itu penasaran sama penasaran sama sampai angkara kovar coba sampai angkara kovar perlihatkan wajah sampai angkara kovar kamera menggunakan baju yang sudah pagi tidak mau tapi itu kayaknya itu bukan alasan yang pas coba saya sebenarnya alasan saya maksudnya gini izin saya kenapa saya itu tidak mau nampakkan di lab wajah saya itu alasan yang jelas itu yang bisa diterima oleh izin itu apa sih alasannya gitu saya alasan saya tidak mau nampakkan di lab wajah biar Allah yang tahu siapa yang saya yang berlaku di jen tidak bisa menilai dengan keadaan saya biarlah saya tidak nampakkan di lab wajah jadi izin itu akan menang kita ini tidak live saya karakobar ini cuma buat apa namanya edukasi apa namanya apa namanya sayang perdana jadi ini di-upload itu ya ya nanti ini setelah kami balik kami upload karena disini kalau live streaming kan jaringan susah saya jadi saya itu di dalam di dalam hutan gimana mulas kita pasti saya itu nggak akan nampak komentarnya saya kalau misalkan kami live streaming pasti saya bisa melihat komentarnya ini nggak bisa jadi nggak apa-apa gimana saya sampai ini sahabat-sahabat ingin tahu sahabat-sahabat saudara-sahabat kita semua ini ingin tahu wadah sampeyan sekarang obar sudah berapa hari tidak pulang dan juga apa itu namanya kok selalu di dalam hutan tidak mau pulang ke pondok saya kenapa itu ya belok ya saya alhamdulillah ini saya alhamdulillah ya alhamdulillah ya alhamdulillah sahabat-sahabat sahabat-sahabat saudara-saudara aku semua sudah tahu Allah alhamdulillah terusnya betul-betul saya karangkobar bukan cuma suaranya saja saya karangkobar ini wajahnya mana kok nggak kelihatan ya intinya saya ya kalau nama juga omongan anti-jen itu kan ibarat manusia itu kan dari setelah atas orang itu nggak mungkin semua itu bisa suka sama kita nggak mungkin jadi nggak usah dia melatih lah saya anggap aja mereka itu ya hanya penonton yang hanya bisa melihat dan mengkomentari saya itu saja jadi ini saya kami kan maksudnya kami tadi nyari ini saya keliling itu tadi gue sempat nelfon kami karena CCTV itu kan sudah mau dibenerin insyaallah itu besok besok jadi besok besok satu hari besok insyaallah jadi besok kemungkinan secukupat diusahakan besok saya pegawai sudah menelpon pegawai CCTV suruh ke Pondok besok pagi ke Pondok insyaallah abis dohor ataupun abis asar secepatnya bisa apa itu diperbaiki semua bisa jadi sudah jadi ini maksudnya disini disitu bilang kalau misalnya seandainya mudungan saya coba dipertegas kembali masri memang bener enggak itu bukan ulah dari saya karabobat bukan berarti saya menuduh ya tapi hanya memastikan jadi dari saya sudah siap untuk dilihat CCTV dan siudinya juga sudah siap di cek CCTV jadi di hari mesin kedua itu sudah sama-sama siap karena nanti saya akan menyaksikan juga di pondok nyakus saya bagaimana saya yakin memang benar-benar bukan saya yang melakukan saya bersandar kepada Allah saya percayakan semua hidup saya dan mati saya kepada Allah subhanahu ta'ala Allah walaupun orang semua tidak percaya sama saya tapi Allah saya mohon Allah yang tahu saya demi Allah saya tidak pernah mengambil apalagi buang satu gelas air pun saya tidak pernah mengambil kecini saya minta Allah kalau memang benar CCTV itu ada hanya Allah yang memberikan jalan saya untuk kembali ke dalam pondok berpaktis ikrlis ikrlis amin karena saya bapak ikrlis saya akan membantu ikrlis dalam perjalanan ikrlis dalam perjalanan ikrlis ikrlis panutan kita panutan umar islam semua dan nabi sayidina walana muhammad sallallahu alhamdulillah di ucapkan boleh dan juga di dalam hati juga boleh dan juga saya juga mengingatkan kepada sahabat-sahabat saudara-saudara semua jangan lupa sulat lima waktu dijaga jangan lupa bersedekah ke pembohongan masjid pembohongan musyalah dan juga pembohongan masjid kepada anak yatim biatur sahabat-sahabat dan juga hormatilah kedua orang tua kandung sampeyan hormatilah guru-guru sampeyan dan juga jangan lupa menghormat hormatilah orang yang lebih tua dari sampeyan dan juga orang lain walaupun tua ataupun muda kita saling menghormati sahabat-sahabat kecuali orang itu tidak mau menghormati kita kita tetap menghormatinya sahabat-sahabat walaupun orang itu niat jelek kepada kita tapi kita niatnya baik tetap baik kepada orang yang berniat jelek kepada kita bukan kita yang membalas tapi Allah SWT yang membalas sahabat-sahabat monggo masrai ini santan ini salawat ini saya pungo audzubillah nasyaitan ur-raqim bismillahirrahmanirrahim salu ala khair al-anam al-mustafa badri al-tamam salu alaihi wa salimun salu ala khair sa sir al-raqimu al-tamam al-mustafa al-ippers al-ruma aslar olah salu ala khair assalamu ala khair sayang harapa Saya juga tidak percaya bahwasannya Sampean yang mengambil uangnya Mas Udin Saya tidak percaya Saya melihat Dari Sampean sekarang Kopar Betul-betul Niat Untuk membantu Dan juga niat Sudah membantu Niat untuk membantu Apa yang Sudah niat tulus dari hati Sampean Saya melihat dari Sampean dibukuli sama Mas Dayan, Sampean dibukuli sama Udin Sampean tidak Membalas Dan juga Ada perwakilan warga itu juga Memukuli Sampean-Sampean tidak membalas Padahal kekuatan Sampean itu Belum Dihilangkan semua Belum dihilangkan sama Bagus Iblis dan juga Abah Yang sudah dihilangkan itu adalah Kekuatan yang Dulu-dulunya Sampean Itu Karena begini Yang menyatu betul Dengan Iblis dengan Seakan itu Sudah dibuang Tapi kekuatan-kekuatan Sampean Yang intinya Itu belum dibuang Ini Kerangkobat tidak perlu kekayaan Kerangkobat tidak perlu kekayaan Yang saya cari sekarang ketentaman Ketentaman jiwa Kalau saya mencari kekayaan dari dulu Saya silakan Saya bisa membunuh orang Tidak bisa mengambil uang Saya bisa segala yang Karena saya tidak membalas Karena kamu Satu Pesan guru Kamu disini Belajar Agama Kamu disini Harus biar Sabar Dan menerima Apapun yang akan terjadi Karena orang yang mau betul Buat ujiannya Kekayaan Ya mungkin itu Yang menjadi pedoman Saya Saya tidak melakukan Ya ini salah satu ujian Sampean Saya karangkobat Kalau sampean lulus dari ujian ini Insya Allah Sampai akan Ditambah Ditambah berkah barokah Untukkan sampean Sampai Ya Allah Benar itu Orang kaya Banyak uang Belum tentu juga Bisa tenang Belum tentu bisa Tenang Saya tidak mau percayaan Buat apa saya ngambil Ngambil duit Ya Murid Sampai Sampai Apa Yang percuma Saya berobat Kalau masih ngambil duit Tidak ada Allah Saya tidak mau Saya tidak percaya itu Sampai Yang mengambil uang Saya tidak percaya Sekarang bapak Aku yakin Masih banyak orang Masih banyak orang Yang berdiri Mas Tidak percaya Kalau saya Dengan Mas Dengan Dengan Bapak saya Dengan Sahagat saya Saya bisa Mas Berontak Saya bisa Saya dikejar Warga Dihantemin Batu Dijemohon Saya orang Gila Orang jahat Memang itu Harus saya Leponi Yang saya Hantuk Itu Gimana Sama tadi Katanya mau Tanya-tanya Mas Kepercayaan Tergantung Kalau Mungkin Percaya Mas Saya Yang tidak Nandir Ada juga Yang Tentunya Ini Kita sudah ada Kecobaan Mas Mas Karangobar Sudah siap Dicek CCTV Jadi Saya ini Biasanya Dicek CCTV Jadi Kita tinggal Laporan Kukus Saya Mungkin Saat ini Saya masih belum Mau Kita Kukus Kukondok Mungkin Nanti tinggal Gimana Saya kan Di sini Tidak ada Jaringan Ada 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 Kalau 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 Kita Kita Ini Aja Aja Biar Biar Bertele Biar Yang Selesai Yang Sepat Ikan Kukus Lebih Lebih Kukus Dan Bitu Ada Baca Sheikh Apabila Nanti Ada Ada Kata-kata Kami Tadi Atau Ada Tujuan Kami Pertanya Kami Mohon Apa Yang Sebesar Besarnya Karena Kami Kan Mau Ngecek CCTV Kami Harus Ijin Dua Belak Pihak Ya Penang Sembarangan Cek Itu Aja Mas Gendi Kita Lihat Dari Sahabat-sahabat Bagaimana Kalau Keren Khabar Tetap Setuju Dengan Itu Kalau Mau Ngecek CCTV Memang Ada CCTV Itu Bukti Nyata Kalau Saya Walaupun Dengan Omongan Segimanapun Kalau Tidak Bukti Nyata Tidak 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 Andai Kata Bukan Saya Yang Mengambil Ataupun Ada Orang Lain Yang Berusaha Menjemat Nama Barat Karangkobar Itu Saya Minta Tolong Raya Itu Jangan Terlalu Berat Ini Sudah Dihukum Karangkobar Rayaan Dan Mas Rayaan Dan Juga Siapa Mas Udin Sudah Dihukum Dijemur Pagi Sampai Sore Dari Mulai Soboh Sampai Mahrib Dijemur Itu Suruh Mengamalkan Surat Yasin Dan Surat Al-Kafi Biar Menerima Resikonya Itu Sudah Menjadi Peraturan Pondok Kalau Dikeluarkan Itu Tidak Kalau Perbuatannya Sudah Tidak Bisa Dimaafkan Lagi Baru Pengurus Nanti Masyawara Sama Go Sama Apa Ini Bagusnya Dikeluarkan Kalau Sudah Lebih Apa Namanya Kesalahannya Sudah fatal Sudah Melampaui Batas Tapi Setidaknya Mas Ada Keringan Itu Biar Ditanggung Mas Rain Sama Mas Udin Sekarang Koper Sampai Tidak Perlu Kasian Orang Mas Rain Sama Mas Udin Sampai Menghajar Sampai Tidak Ada Belas Kasihan Itu Sampai Kan Sudah Juga Sudah Tidak Terima Dipukulin Belum Ada Bukti Yang Kuat Dan Juga Sampai Diosir Belum Musawara Sama Gus Sama Abah Sampai Sudah Diosir Menunjukkan Sifat Yang Tidak Baik Sebagai Santri Yang Jelek Siapa Yang Jelek Nama Gus Nama Abah Itu Jelek Mungkin Cukup Sekian Sampai Nanti Kalau Sudah Terbukti CCTV Bahwasannya Sampai Bukan Daleng Di balik Semua Ini Bukan Sampai Yang Mengambil Sampai Berkenang Tidak Untuk Kembali Ke Pondok Sekarang Kau Bar Saya Tanya Sampai Bergabung Bersama Saya Akan Mau Tinggal Di Santri Gimana Tenggapan Sampai Mas Ya Saya Gimana Bik Mas Saya Berusaha Ngarik Jaringan Untuk Hukum Hikus Tapi Mas Memang Susah Di Dalam Ya Sudah Ini Saya Minta Ijim Pamit Dengan Mas Rai Maafkan Saya Tidak Membawa Bekal Apa-apa Insya Allah Kalau Saya Kesin Lagi Insya Allah Nanti Saya Bawakan Jangan Rokok Atau Kurih Apalah Mas Rokok Rokok Cukup Cukup Mas Saya Sementara 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 Beliau juga mendoakan dari Kusitris dan juga Abah Yai juga mendoakan semoga sampai selalu diberikan kesehatan semoga sampai juga selalu diberikan rezeki yang berkabar salam semangat Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh